Intro Halo teman-teman podcast Uang Bicara Kita bakalan ngobrolin program-program dari Parpol Yang bisa kita nantikan atau bisa kita antisipasi Untuk 2024 mungkin juga bisa jadi pertimbangan Buat teman-teman semua Dan saat ini kita udah bareng dengan Dede Prayudi Atau Bang Uki Ketua DPP Partai Solidaritas Indonesia Halo Bang Halo Mbak Alin, terima kasih lo udah diundang Iya, terima kasih nih waktunya Jadi ini yang banyak mungkin dibahas juga Mungkin Bang Uki banyak juga jelasin ke teman-teman media Soal program andalannya PSI Di sini disebutin kalau PSI menang BPJS gratis Kita mau bahas soal menangnya dulu nih Kapan nih kita bisa tagih janjinya menangnya nih Definisinya versi PSI kayak gimana Iya, jadi menang yang dimaksud dengan PSI menang BPJS gratis Itu adalah menang duduk di DPR Artinya kalau misalnya kita memperoleh minimal 4% Itu kurang lebih kita akan punya satu fraksi Dengan jumlah kursi itu 26 kursi lah Kurang lebih Targetnya itu ya Iya, nah namun perjuangan di DPR itu kan kolektif kolegial Artinya gak cuma 1-2 partai Maka akan lebih mudah lagi perjuangan kami di DPR Untuk memperjuangkan BPJS gratis ini Apabila koalisi kami, yaitu koalisi Indonesia Maju ini Menang di Pilpres Gitu Oke Dengan kemenangan Pilpres ini artinya kami ada di eksekutif Dan di legislatif pun kami akan semakin solid Jadinya Dan ini akan jauh lebih memudahkan kami melakukan kerja-kerja politik Di dalam DPR itu sendiri Jadi itulah yang menang yang kami maksud Baik PSI kan katanya tegak lurus nih Apakah parpol-parpol pendukung paslon yang sama Ada respons terkait dengan program yang disuarakan oleh PSI ini Ya, sebenarnya salah satu dari Astacita ya Pak Prabowo Gibran Paslon yang kami usung Itu adalah perluasan akses kepada layanan kesehatan Tanpa terkecuali untuk seluruh rakyat Indonesia Ya, nah dari kami ya kami mengejawantakan itu Itu menjadi program BPJS gratis BPJS yang kepesertaannya tidak berbasis yuran Namun berbasis keluarga negara Indonesia Nah ini kan sebenarnya inline Gitu, jadi sebenarnya itulah tadi kenapa saya katakan Pilpres dan pilek ini terkait dengan BPJS gratis ini Ini definisi menangnya itu adalah PSI duduk di DPR Namun perjuangan proses politiknya di DPR itu akan jauh lebih mudah Apabila kita juga menang di Pilpres Kurang lebih seperti itu Jadi di Astacitanya Pak Prabowo Gibran itu sudah ada ya Perluasan akses layanan kesehatan Kepada seluruh rakyat Indonesia ya Layanan kesehatan yang gratis kepada seluruh rakyat Indonesia Tapi tidak hanya gratis namun juga berkualitas Baik Nah BPJS gratis ini kan fokusnya kepada akses Akses kepada layanan kesehatan gitu Jadi ini semua inline kok Oke, skemanya bakalan kayak gimana BPJS gratisnya nih Bang Uki Skemanya ya, jadi kayak begini Berbanding dengan yang existing berlangsung nih Oke, jadi kalau kita merujuk pada undang-undang SJSN ya Dan undang-undang BPJS Jadi untuk teman-teman pendengar ya Yang mungkin tidak familiar dengan apa itu SJSN ya SJSN itu adalah Sistem Jaminan Sosial Nasional Di dalam SJSN itu ada JKN Jaminan Kesehatan Nasional gitu Nah menurut undang-undang tersebut ya Untuk BPJS ini kita sedang menggunakan sistem yang namanya kontributori Kontributori itu artinya masyarakat membayar yuran Mereka yang tidak bayar yuran Nah ini artinya tidak mendapatkan layanan Nah itulah undang-undang SJSN Yang kemudian kalau SJSN ini adalah sistemnya Penyelenggaraan sistemnya itu diturunkan lagi ke undang-undang lagi Namanya undang-undang BPJS Badan Penyelenggara gitu Jadi kalau BPJS itu adalah operator of the system SJSN itu adalah the system itself Nah kalau misalnya menurut undang-undang BPJS Pasal 1 ayat 3 Itu disitu disebutkan bahwa kepesertaan BPJS itu ditentukan oleh yuran Nah ini adalah turunan dari sistem kontributori tadi Ini yang mau kita ganti Pertama tidak kontributori Tapi menjadi tax finance Kalau kontributori itu dipakai Di beberapa negara juga ada negara maju yang pakai seperti Jerman misalnya Sementara kalau tax finance Contoh terdekatnya negara-negara yang terdekat itu adalah Thailand, Malaysia Dan negara maju adalah negara Scandinavian countries Eropa Utara Disitu ada Sweden, Finlandia Lalu juga ada Denmark, misalnya Norway Itu sudah memakai tax finance Jadi pembiayaannya itu tidak lagi menggunakan yuran Dan otomatis kepesertaannya juga tidak lagi berbasis yuran Jadi seluruh rakyat Indonesia adalah peserta BPJS aktif Kalau sekarang kan enggak Kepesertaannya itu ada yang peserta BPJS dan bukan Yang peserta BPJS saja di-split lagi nih Ada yang penerima bantuan yuran dan yang mandiri Yang mandiri juga di-split lagi nih Ada yang peserta aktif dan non-aktif Nah yang seperti inilah yang mau kita hapus Jadi seluruh warga negara Indonesia adalah peserta BPJS aktif Hanya dengan karena dia warga negara Indonesia saja kok Dan semua warga negara Indonesia dalam hal ini ketika dia sudah menjadi peserta BPJS aktif Maka mereka berhak untuk mendapatkan layanan kesehatan gratis tadi Dan tax yang dimaksud itu bukan untuk membiayai menutupi uang yuran Bukan, tapi biaya klaim Jadi klaim atas misalnya saya dirawat Terus habis itu tagihannya berapa Nah ini kan ditanggung oleh rumah sakit dulu Lalu rumah sakit klaim ke negara Nah negara yang membayar Nah inilah yang saya maksud tadi Jadi negara enggak perlu membayar Karena sistem yuran itu sudah dihapuskan Jadi otomatis yang dipakai adalah biaya klaim Kurang lebih begitu Baik, berarti harus ada kira-kira 100 triliunan lah per tahun ya untuk ini Enggak, enggak Ya, ya, ya Benar, benar Tapi kayak begini Sebenarnya biaya klaim ini kan setiap tahun berubah ya Iya Tapi kan yang paling kita bisa jadikan acuan adalah yang tahun terakhir Karena perubahannya itu biasanya enggak terlalu jauh Iya, betul Nah biaya klaim pada tahun 2023, sorry 2022 yang terakhir ya karena 2023 masih berjalan 2022 biaya klaim itu 113,4 triliun rupiah Nah akan tetapi kita harus ingat bahwa pajak negara, pajak yang dibayarkan oleh warga negara Yang diterima dan dimasukkan ke dalam APBN dan APBD APBN itu sekitar 40 triliunan sisanya APBD Itu kalau digabung itu sudah 62,5 triliun rupiah Untuk membiayai peserta BPJS yang PBI, penerima bantuan yuran atau KIS, Kartu Indonesia Sehat Jadi sebenarnya kita sudah lebih dari separuhnya itu tax finance, pembiayaannya Namun kepesertaan yang masih full kontributori Ini kan agak nanggung ya Jadi kalau misalnya kita pakai skema atau simulasi tahun 2022 Dari 113,4 triliun rupiah Itu yang kita butuhkan untuk kita tutup Sebenarnya 62,5 triliun itu sudah ditutup oleh pajak Daerah maupun pusat Artinya kita tinggal cari sisanya Plus operasional BPJS sebesar 1,4 triliun rupiah pada tahun 2022 Nah ini artinya kita butuh untuk mencari sekitar 53 triliun rupiah sisanya Kalau kita mau layanan kesehatan itu Atau BPJS Itu berbasis keluarga negaraan ya Nah dari mana ini kita dapatnya? Pertanyaan kayak gitu kan? Iya opsinya Gini, setiap kali kita belanja Misalnya di depan saya ada kopi Kopi ini diwadahi oleh gelas Lalu di depannya lagi ada air mineral ya Yang diwadahi juga oleh gelas Ada ballpen segala macam Seluruh benda, komoditas, dagang yang kita beli Itu kita kan dikenakan pajak 11% Nah karena kita tadi pakai 2022 sebagai tahun simulasi Maka penerimaan PPN, pajak penghasilan Sorry mohon maaf itu PPH Pajak pertambahan nilai Atau pajak transaksi Atau pajak yang kita bayar setiap kita belanja Realisasi penerimaan negara menurut BPS itu adalah 687 triliun rupiah Nah yang kami mau ya Setiap kita belanja dari 11% yang kita bayarkan ke negara Ini 1%nya ke BPJS Dan kalau kita memakai simulasi 2022 Maka 1% yang kita ambil itu sudah Menjadikan kita dapat sekitar 63 triliun rupiah Dan itu sudah jauh lebih dari cukup Untuk membiayai BPJS gratis Atau layanan kesehatan universal ini Untuk 100% orang Indonesia Begitu itu pembiayaannya Ya inflasi medis di Indonesia kan Kalau menurut data dari industri ini kan Angkanya 13,5% ya Jadi jauh di atas rata-rata inflasi umum Terkait dengan hal ini Bagaimana kira-kira untuk sustainability Dari pembiayaan BPJS full gratis ini Ya gini Selama bangsa Indonesia ini ekonominya tumbuh Belanja warganya juga akan tumbuh Dan kenapa kami mengambilnya PPN bukan PPH Karena teks rasio kita yang dihitung berdasarkan PPH itu Itu rendah Iya secara overall kan teks rasio kita kan rendah ya Di bawah rata-rata peers gitu Tapi kan teks rasio bukan soal PPN Dan kita ini negara berkembang bukan negara maju Kalau negara maju Konsumsi domestik Itu jauh lebih kecil Daripada produktivitas mereka Maka mereka ekspor Mereka adalah negara produsen Kan kayak begitu ya Tapi kan di Indonesia negara berkembang Bayangin kita ini punya 278 juta orang Yang dimana mereka semua konsumsi Mereka semua belanja Dan Selama ekonomi tumbuh Daya beli tumbuh Belanja juga tumbuh Maka PPN kita juga naiknya luar biasa Diproyeksikan Pada tahun 2023 ini aja PPN kita Penerimaannya ya Atau realisasinya Itu akan menjadi 730 triliun rupiah Gitu Jadi Kalau ekonomi kita terus tumbuh Apalagi one day Kita akan menjadi negara produsen Negara maju Negara yang dimana Produksinya lebih tinggi Daripada konsumsi Lama-lama yang pajak APBN dan APBD ini Udah hilang Kita gak butuh lagi Cukup aja 1% PPN Gitu Nah kalau negara-negara maju Dengan berpenduduk kecil Seperti Sweden Tadi saya sebut Sweden Mereka penduduknya 11 juta Mereka gak akan bisa Pakai skema kayak kita Gak akan kuat Gitu Tapi mereka PPH-nya sudah bagus Karena mereka negara produsen Gitu Kalau bonus demografi itu Untuk skema kayak gini tuh Gimana sih Itu beban atau berkah gitu Populasi yang berbaikan Untuk skema yang kayak sekarang ya Yang nanti dipropos sama Oh sangat Sangat berkah dong Karena banyak ya Generasi saya Saya kan millennials ya Terus abis itu yang di bawah Saya adik-adik saya Itu adalah Gen Z ya Ini Kami yang di millennials aja Itu sudah mulai menjadi Sandwich Generation Apalagi yang Gen Z nanti Gitu ya Kalau misalnya Pembiayaan Kesehatan ini Masih Dari Warga Dari rakyat Gitu Jadi Apa Banyak saya temui ya Saya kan juga nyalek ya Di Jakarta Timur ya Jadi banyak saya temui Ibu-ibu Bapak-bapak Saya tanya Bapak-ibu disini siapa Yang masih bayar Yuran BPJS Karena kan APBD DKI besar Jadi DKI sendiri sebenarnya sudah UHC Sudah 90% warganya itu Peserta BPJS Apa? Aktif ya Cuma kadang-kadang Kadang-kadang masih ada Satu dua yang kita temuin Dan mereka dibayarin Sama anaknya Gitu Nah Program BPJS gratis ini Adalah salah satu Instrumen Karena Salah satu beban Anak-anak Muda yang sekarang ini masih muda Atau Belum punya anak ya Nanti mereka akan punya beban Mereka itu nanti Membiayai anaknya Sementara orang tuanya Sudah nggak produktif Dan Pembiayaan orang tua paling gede itu Kesehatan loh Iya betul Gitu Dan ini akan jauh Akan sangat membantu mereka Akan sangat membantu mereka Dan nggak hanya itu Nggak hanya itu Kalau misalnya BPJS kita gratiskan Misalnya ya Pastikan kita langsung berpikir ya Bahwa Wah nanti orang sedikit-sedikit berobat Terus biaya klaim naik Kayak begitu ya Dan itu adalah hal bagus Itu adalah hal bagus Kenapa? Karena kayak gini Biaya klaim BPJS Cangk terbesarnya Komposisi terbesarnya Itu adalah penyakit-penyakit akut Yang terkait dengan kardiofaskular Penyakit yang terkait dengan kardiofaskular Adalah penyakit-penyakit yang terkait dengan gaya hidup Ya Nah Saya punya abang yang tinggal di Swedia Ini saya Saya hanya mencoba untuk kita Supaya berpikir sedikit out of the box Saya punya abang yang tinggal di Swedia Dan beliau menikah dengan seorang dokter Namanya Fatima istrinya Beliau adalah dokter THT gitu Dan saya tanya Fatima gimana rasanya jadi dokter? Dia bilang Ah capek Jadi dokter di Swedia Kenapa emangnya? Iya Di Swedia ini Orang batuk dikit berobat Pusing dikit berobat Demam sedikit berobat Habis itu saya tanya Lah Kalau mereka kayak begitu dikit berobat Terus kamu kasih obat apa? Dia bilang Saya gak kasih obat Saya nasihati dia Cara hidup sehat Gitu Saya nasihati dia Untuk tidur teratur Makan bergizi Olahraganya juga Yang rajin Minimal 3 minggu sekali Olahraga gak usah berat Tapi rutin Dan palingan Kalaupun ada resep Vitamin Nah Ini berdampak Pada apa? Pembiayaan kesehatan di Swedia Akhirnya yang terjadi apa? Saya buka data ya Jadi data yang saya temukan itu Dari OECD Mereka membandingkan Swedia dengan Amerika Serikat Kalau Amerika Serikat ini kan Highly privatized Jadi ekstrim dengan ekstrim lah Kurang lebih kayak begitu ya Gak bisa kalau gak punya asuransi Sendiri di Amerika Serikat Nah Pembiayaan kesehatan di Amerika Serikat Ternyata jauh lebih tinggi Daripada Swedia Sementara angka harapan hidup Di Amerika Serikat Jauh lebih rendah Daripada Swedia Dan Itu terjadi karena apa? Karena orang dikit-dikit berobat Jadi kuratif Yang terjadi Kuratif ini Terjadi ketika orang Batuk sedikit berobat Dan ketika sudah batuk Sudah pusing Sudah demam Denger nasihat dokter Itu lebih ampuh Untuk hidup sehat Daripada Kita lagi nonton sinetron Misalnya Ada iklan nih Gerakan masyarakat sehat Hiduplah sehat Kita lagi sehat-sehat aja Yang ada kita ganti channel Supaya gak nonton iklan Beda dengan Kalau misalnya kita demam Nah Itulah dia ya Jadi di Swedia itu Jadi kebetulan Saya ini di PSI Adalah ketua DPP Bidang penelitian Dan pengembangan organisasi Jadi saya cari-cari dulu Apa lessons learned Dari negara-negara Yang saya sebut tadi Swedia itu Tadinya kontributori Sampai dengan tahun 58 Mereka pindah Ke tax finance Perlu dicatat Tahun 58 Swedia Itu GDP per kapitanya Di bawah kita sekarang By the way Nah Apa yang terjadi Dengan biaya Biaya kesehatan di Swedia Terjadi diserupsi Naik Naik dulu Karena orang yang tadinya Gak mau berobat Orang yang tadinya Males bayar yuran Orang yang tadinya Kayak kita Misalnya gak mau bayar yuran Kecuali sakitnya udah parah Daripada gue bayar 200 juta Mendingan gue bayar tunggakan 20 juta Akhirnya gue bayar tunggakan Tapi Senggaknya gue gak bayar 20 juta Orang yang kayak gitu-gitu Ketika Bergeser dari Sistem kesehatannya Dari kontributori Menjadi tax finance Itu lama Mereka langsung berobat Langsung berobat Jadi biayanya tuh naik Cuman kemudian Lama-lama turun sendiri Gitu Nah Inilah yang terjadi Di negara-negara Yang shifting Dari kontributori Menjadi tax finance Dan saya pikir Ini akan terjadi di Indonesia Tapi begini Satu hal yang pasti Setiap ada diserupsi Pasti akan terjadi Goncangan dulu Dan ongkos Ada goncangan ini gak Minimal-minimal Ongkos finansial ya Ongkos sosialnya Kalo cuman ganti Dari BPJS Yuran ke gratis Saya pikir gak ada Tapi goncangan ini Gak akan terlalu lama Dan gak terlalu banyak Mbak Karena apa? Karena ini kita Bukan yang dari Non-existing BPJS menjadi existing Ada BPJS Waktu tahun 2014 Kan itu Gila kan Semua anggarannya Langsung bengkak Defisit Kemana-mana kan Iya kan baru dua kali lah Yang surplus ya So far ya So far hanya 2022 Dan 2021 Dan Akhirnya Apa namanya Karena memang itu Dari non-existing Menjadi existing Tapi ini kan dari existing Menggunakan Contributory Menjadi existing Menggunakan tax finance Tetap ada disrupsi But it's not gone by Apa ya Terlalu intense gitu Gak Bakalan ada Penurunan kualitas layanan gak Atau misalnya Karena gratis Jadi nanti Prasyaratnya Jadi gimana Kayak gitu Kebalik Malah Layanannya itu Kemungkinan besar Sangat besar Akan justru malah Lebih baik Jadi kayak gini Banyak Ya ini banyak banget Orang yang nanya ke saya Bang Kalau BPJS gratis ya Itu kualitas gimana Lah kita bayar aja Kualitasnya begini bang Kata begitu ya Nah ini kan logika dagang Logika bisnis Ya kan Tapi kalau misalnya kita lihat Kerja-kerja BPJS Kerja BPJS itu Simpul besarnya ada dua Di hulu Mereka punya kerja Kepesertaan Di hilir Mereka punya kerja layanan Gitu Nah Logika kita Kalau Kepesertaan Kerja-kepesertaan ini Kita coret Mereka bisa Memfokuskan Seluruh sumber dayanya Finansial Sumber daya tenaga Otak pikiran Waktu Untuk kerja-kerja layanan Dan saya Pernah Apa namanya ya Menggali ini Saya dulu adalah tenaga ahli Di Dewan Jaminan Sosial Nasional Jadi DJSN ini Adalah orang-orang yang Memastikan bahwa SJSN ini Berjalan Gitu Nah disana dulu saya tenaga ahli Lagi rapat sama DPR Eh kok DPR Sorry BPJS BPJS Saya nanya Bapak-bapak Kok kita rapat ini Bahasanya kepesertaan terus ya Gitu Ada sih Yang bahas layanan Biasanya Kalau satu rapat bahas layanan doang Itu jarang Gitu Biasanya Kalaupun bahas layanan Itu udah Udah injury time lah Baru kita bahas layanan Gitu Mereka bilang Ya Ya iya Kita Sumber daya kita Memang banyak larinya ke kerja-kerja Kepesertaan Kenapa? Karena di RPJMN Target BPJS Itu gak ada yang ke layanan Jadi RPJMN In case Teman-teman gak familiar Itu adalah Rencana J-nya itu adalah RP Sorry Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Dan di RPJMN itu kan Sudah termaktub Target-target Pembangunan Yang harus Dicapai oleh setiap Kementerian Lembaga Nah BPJS Itu targetnya Cuma kepesertaan doang Gitu Sehingga normal-normal aja Ya Mereka Itu Kerjanya Lebih banyak kerja kepesertaan Saya bisa klaim Kerja kepesertaan itu Hingga 70-75% Bahkan Begitu So Inilah fenomenanya Yang terjadi di lapangan So Kita gak bisa Apa namanya Klaim Apa Bahwa Kalau Bayar aja begini Apalagi gratis Karena itu logika bisnis Kita gak bisa pakai logika bisnis Disini Apalagi sih catatan dari PSI Terkait dengan Pelaksanaan Dari BPJS Kesehatan Yang sekarang ini Berlangsung Oke Saya tuh sering banget ya Jadi kayak gini Saya Itu suka Berdiskusi sama orang yang gak setuju Supaya Argumennya kita makin tajam Gagasannya tuh Semakin konkret Gitu Misalnya Ada yang bilang kayak gini Bro Kan BPJS udah gratis Buat orang miskin Katanya kayak gitu kan Ngapain Kita membayarin orang kaya Katanya kayak begitu Ada yang bilang Bro Sistem yuran itu kan Gotong royong Iya kan Ada yang bilang kayak gitu Wah Macem-macem deh Cuman Kalau Ya oke Saya uraikan satu-satu ya BPJS yang sekarang ini Memang ada yang Kategori mandiri Dan kategori Penerima bantuan yuran Penerima bantuan yuran Ini seyogianya untuk orang miskin Penerima bantuan yuran Kalau kita melihat datanya Itu sudah di atas 50% Namun kenapa di lapangan Masih ada orang miskin Yang gak tercover BPJS Kenapa? Padahal orang miskin di Indonesia Itu cuma 9% Menurut data BPS Ya Karena Terjadi Exclusion error Dimana Orang miskin Ini dia kena missed out Dari pendataan Sementara Orang yang gak miskin Ya Ini Justru included Inilah yang namanya Inclusion error Saya bahkan Pernah Beberapa bulan lalu Mungkin karena saya sering Mengkritik sistem BPJS Bukan BPJSnya ya Mungkin karena itu Saya menerima kartu Indonesia sehat Tiba-tiba Di rumah saya dikirim Hah Saya terima kartu Saya harus senang Atau penghinaan ini Cuman Kayak begitulah Kayak begitulah Cuman Itulah yang terjadi Gitu Nah Kemudian ada yang bilang Lah kalau datanya yang salah Ini Waktu itu saya lagi berbicara Dengan ketua BPJS Watch Namanya Pak Timbul Dia bilang Kalau datanya yang salah Ya benerin datanya dong Dia bilang Make sense Lalu saya tanya balik Pak Benerin data itu Kelarnya kapan Ya kita gak tau Tapi kan harus ikhtiar terus Oke Berarti gak tau Kelarnya kapan Tapi Bapak tau Yang namanya sakit Dan meninggalnya manusia itu kan Gak bisa nunggu Gitu Dia bilang Iya sih Oh ya sudah Gak ada perdebatan lagi Soal data Berarti nanti untuk berobat Gimana solusinya Bahwa KTP Cukup Cukup KTP aja Selama Orang Indonesia Yang butuh berobat Dia datang ke fasilitas kesehatan Gak boleh lagi ditanya Anda ini peserta BPJS Apa enggak Coba lihat datanya Oh masih ada tunggakan Oh karena ada tunggakan Maka denda Gitu Nah orang nunggak aja Karena gak ada uang Apalagi disuruh bayar denda Plus tunggakan Kayak begitu loh Nah ini yang Yang menurut kami Gak Gak pas Gitu Dan Apa namanya Pertanyaan lain Misalnya kayak Bro ini kelas menengah Ngapain di Atau Atau inilah ya Yuran itu kan Gotong royong bro Gitu Lah kalau yuran adalah Gotong royong Lalu pajak itu apa Yuran itu kan Pajak tanpa Sangsi hukum formal Pajak itu adalah Yuran dengan Hukum sanksi formal Justru dengan yuran Seseorang itu Gotong royongnya Suka-suka Kelas menengah di Jakarta Yang punya private insurance Yang gak ngerasa relate Dengan kebutuhannya Dengan BPJS Mereka dengan Gampangnya Gak bayar yuran Dan gak apa-apa Gitu Karena Dari BPJS Kalau Gak bayar yuran Konsekuensinya Cuman gak dapat layanan Dari BPJS Dan Buat mereka Konsekuensi itu Tolerable Karena mereka sudah Private insurance Gitu Dan Kalau BPJS ini Dibayar oleh pajak Artinya mereka gak bisa lari Dari pembiayaan Kesehatan kolektif Kayak gitu loh Nah Ini justru bukan soal Kelas menengah Di subsidi Apalagi kata subsidi Ini gak pas Karena kayak gini Distribusi kesejahteraan ini Ada dua Kanalingnya Yang pertama Adalah berbasis hak Yang kedua adalah Berbasis kebutuhan Ya Kalau dia berbasis hak Maka Dia bersifat egaliter Semua orang dapat Kalau berbasis kebutuhan Maka Dia Hanya yang butuh Yang dapat Dan inilah subsidi Gitu Nah Kayak BLT itu subsidi Ya Karena kan di data Hanya yang miskin Yang dapat Itu subsidi Nah Terkait dengan Layanan kesehatan itu Adalah hak Tadi saya sudah singgung Undang-undang SJSN Sama undang-undang BPJS Ini Pijakan dari dua undang-undang ini Adalah undang-undang dasar Pasal 28H Ayat 1 dan ayat 3 Juga pasal 34 Ayat 2 dan ayat 3 Yang dimana Saya ringkas aja ya Biar gak terlalu lama Ada dua hak Rakyat Indonesia Terkait kesehatan Yang pertama adalah Hak untuk kesehat Yang kedua adalah Hak untuk mendapatkan Layanan kesehatan Dan Kewajiban negara Adalah memenuhi Dua hak tersebut Ya Dan logika saya Kalau ini sudah menjadi hak Dan saya mau Mengakses hak saya sendiri Gak boleh ada syarat transaksi dong Gitu Nah salah satu yang Banyak dirasakan masyarakat Ini tidak standar ya Layanan untuk BPJS kesehatan Misalnya di kota Jakarta Dengan di kota-kota Kecil di Pulau Jawa Gitu Gak kecil-kecil juga sih Misalnya bandingin aja deh Jakarta Sojok Jakarta Jakarta Semarang Itu aja tuh beda Makanya buat orang-orang Misalnya nih Agen asuransi Susah mereka untuk jual Asuransi di kota-kota Yang layanan BPJS kesehatannya Bagus Tapi di Jakarta tuh Gampang jual asuransi Selain kemampuan ekonomi Nah juga layanan BPJS kesehatannya Itu antriannya panjang Segala macam Menjadi kan ini tidak standar antar kota Ini seperti apa nanti ke depannya Terutama untuk juga Saya pernah nih Nganterin Sopir Dia Warga miskin Yang BPJSnya dibayarin sama negara Tadi Tapi ternyata juga Ada semacam keengganan lah Kalau di rumah sakit-rumah sakit swasta Jadi istilahnya Ditampung sementara aja Di ruang gawat darurat Setelah itu Dibilang gak ada kamar Dan akhirnya kita harus cari-cari Di mereka yang cariin sih Tapi intinya akhirnya dipindahin ke rumah sakit Milik pemerintah Kayak gitu Hal-hal kayak gini ini kejadian lah Di lapangan Nah gimana nanti Istilahnya Kalau gratis tuh Juga Apa ya Enggak membuat semakin buruk sekali lagi Oke Ya Kondisi di lapangan Saya Saya itu kan caleg Dan saya Lumayan rajin lah Ke bawah ya Dan saya selalu Nanya dulu Bapak Ibu Di sini siapa yang masih bayar yuran Biasanya kalau di Jakarta udah Hampir semuanya gak bayar yuran Karena yurannya sudah dibayar oleh APBD Jakarta itu kan APBD gede banget 87 triliun Pendudukannya 10 juta Oke Tapi Kemudian Karena di Jakarta BPJS gratis Itu mungkin relevansinya gak terlalu tinggi Ya Untuk kita mendapatkan efek elektoral Kemudian saya nanya soal layanan Ya Bapak Ibu Siapa di sini Kalau yang berobat antrianya panjang Pakai BPJS Semuanya angkat tangan Semuanya Ya Oke Jadi udah badan demam Kita kan kalau sama warga itu kan ngomong dengan bahasa mereka ya Betul Jadi Badan udah demam Terus disuruh antri panjang-panjang Kadang lokasi ngetrinya tuh gak manusiawi bang Panas Panas ya kan Terus sampai loket Mbak-mbak loketnya jutek Gitu Mbak loket Oh iya bener-bener Bener Pak Dede Bener Wah itu Bapak ibunya pada setuju Saya bilang mbak-mbak loketnya jutek Terus Kadang-kadang malah dioper-oper Oh kesana dulu Kesini dulu Kesana dulu Oh iya bener Pak Dede Bener Apalagi kalau zaman dulu ya BPJS sekarang sudah lumayan digital ya Zaman dulu harus fotokopi dokumen Mereka orang lagi sakit Udah antri panjang-panjang Dijutekin di loket Dioper-oper Fotokopi dokumen lagi Kayak begitu Nah Ada dari mereka yang akhirnya kesel Batal berobat Ada Ada yang dari mereka akhirnya apa Pakai kantong pribadi Ada Ada yang dari mereka akhirnya Wah macam-macam lah Tapi Setelah itu saya tanya lagi Bapak ibu Terus Kalau ngeliat Orang-orang yang bayar pakai Kantong pribadi Itu antriannya gimana Oh lancar jaya Pak Gitu Lancar bener Kayak begitu kan Nah disinilah saya masuk dengan Layanan kesehatan itu Gak boleh cuman gratis Tapi harus berkeadilan Gitu Nah yang dimaksud dengan berkeadilan disini Ini adalah dua hal ya Yang pertama adalah Layanan administratif Yang kedua adalah Layanan kesehatan itu sendiri Nah layanan kesehatan juga terbagi tiga lagi Yaitu tindakan Tindakan itu Adalah ketika kita butuh operasi Gitu-gitu ya Lalu adalah pengobatan Dan Adalah layanan kesehatan itu sendiri Oleh nurse Gitu-gitu ya Itu gak boleh dibedakan Gitu Nah Cuman karena Ada dikotomi Antara Peserta BPJS Dan non-peserta BPJS Diskriminasi itu terjadi Nah kalau seluruh rakyat Indonesia Adalah peserta BPJS Dikotomi itu gak akan terjadi Dan kalaupun ada Perbedaan nanti Soal pembayaran Itu nanti Setelah layanan semuanya itu selesai Gitu Jadi kalau di awal ini Ini gak boleh Gak boleh Gitu Nah Walaupun ya BPJS itu sendiri ya Sudah memastikan Bahwa yang tiga tadi ya Itu gak boleh dibedakan Kecuali kamar Ya Mau kelas satu Kelas dua Kelas tiga Cuman kan di lapangan itu Gak bisa terhindarkan masih Nah Saya gak menjamin Bahwa diskriminasi ini Akan 100% hilang Tapi kan harus dimulai Gitu Kalau misalnya Undang-undang BPJS berhasil Kita revisi Di DPR RI Dan undang-undang BPJS Tadi yang pasal satu Ayat tiga Serta Ayat-ayat berikutnya Itu berhasil kita revisi Dari kata Ditentukan oleh yuran Menjadi ditentukan oleh Keluarga negaraan Maka diskriminasi-diskriminasi ini Dapat kita Minimalisir lah Mungkin hilangkan sama sekali Gak akan langsung-langsung It takes time It takes time But Kalau ini berhasil kita revisi Undang-undangnya Maka kita berjalan ke Arah yang benar Gitu Gitu kurang lebih Iya sama Salah satu juga Yang banyak dikeluhkan orang Adalah Kalau misalnya kita berobat nih Kita kan gak tau Asuransi swasta kita tuh Bisa Full support Jadi selalu ada kemungkinan Ada biaya yang gak ditanggung oleh Asuransi swasta Sementara kan Kalau kita admission Ke rumah sakit Itu kan benar-benar harus nentuin Gak boleh itu kolaborasi Kayak gitu Istilahnya Sebagian ditanggung BPJS Kesehatan Sebagian ditanggung Asuransi swasta Tapi kan sejauh ini kan Belum pernah nih Bisa misalnya Oke yang gak di cover sama Asuransi swasta Di cover sama BPJS Kesehatan Kayak gini-kayak gini Ada kemungkinan bisa Diselaraskan gak sih Bisa dong Sebenarnya kayak begini Jadi BPJS Kesehatan itu Meng-cover sudah banyak sekali Sampai cuci darah aja Di cover kok Gitu Jantung Itu semuanya di cover Cuma kadang-kadang Cuma kan orang yang mampu Bayar asuransi swasta Kan mereka pertimbangannya Mereka pengen nyaman Cuma tetap ada khawatiran Ada yang gak di cover Iya betul Ini soal cover dulu ya Soal nyaman tadi kita udah bahas ya Soal cover dulu Gini Perjanjian kerjasama Antara BPJS Dengan rumah sakit Itu highly personalized Artinya antara rumah sakit Dengan BPJS Dengan rumah sakit yang lain Dengan BPJS PKSnya Atau perjanjian kerjasamanya Bisa saja berbeda Ini nanti apa perlu di Harus diseragamkan dong Harus diseragamkan dong Dan Kadang-kadang ya Kadang-kadang Nah ini Saya mau mengatakan sesuatu Yang gak ada kaitannya Dengan BPJS gratis loh Cuma karena saya dulu Tenaga ahli Iya Jadi saya tahu ini Jadi kadang-kadang kayak gini Rumah sakit swasta itu Kadang-kadang suka Suka males lah Gitu ya Ngelayanin pasien BPJS Yang pembiayaan kesehatan itu Begitu tinggi Kenapa begitu? Karena BPJS itu Baru mengganti klaim Itu terhitung Sejak 15 hari Dokumennya itu lengkap Dan dikumpulkan Sementara rumah sakit swasta itu Kan butuh berputaran uang Cepat Ini kadang-kadang Membuat rumah sakit swasta itu Jadi enggan lah Cash flow ya Iya Dan saya maklum Saya maklum soal itu Apalagi BPJS ini Dia terikat Semacam dengan Terikat dengan Aturan negara Karena BPJS ini kan Disebutnya Apa ya Badan hajatan negara Atau apalah Pokoknya dia Milik negara kan Sehingga Apa namanya Dia terikat dengan Aturan Aturan Kemen Kumham Yang disebut Dokumen resmi itu Harus tanda tangan basah Sementara asuransi swasta Cashless Kan pakai kartu Sret Selesai Makanya rumah sakit swasta Suka Nah inilah yang Masih menjadi kendala Terkait dengan layanan Yang dimana Menurut saya Kendala ini Beresnya bukan Dengan BPJS gratis Sebenarnya kalau bisa Dikombain kan Itu juga Ngurangin Beban klaim Pembayaran Ya gak sih Kombain antara swasta Dengan BPJS ya Nanti kita pikirkan Saya belum pernah analisis Sebagian itu sih Nanti siapa tau ya kan Cuman idenya bagus sih Cuman saya Terus terang belum pernah Memikirkan soal Kombinasi swasta Dan Asuransi swasta Dengan BPJS sih Oke tadi udah disinggung sedikit Sebenarnya Program BPJS Gratis Ini kan mungkin Buat yang resisten Kayak Oh gak realistis Kayak gitu Tapi dari sisi efek Elektoralnya Tadi seberapa besar sih Daya ungkitnya Kayak gitu Untuk PSI sendiri Oke Jadi kami pernah melakukan Sebuah survei Bukan survei internal kok Ini gak pernah saya buka Gak pernah kami buka Saya buka disinilah ya Surveinya itu Ada dua Semacam dua pertanyaan Yang satu pertanyaan Yang top of mind Saat ini Kalau pemilu diadakan sekarang Milih siapa Dengan pertanyaan kedua Yang pertanyaan Yang what if Atau conditional Gitu ya Nah pertanyaan pertama Saat ini Anda Milih partai siapa Gitu ya Nah PSI itu Elektabilitasnya itu Gak nyampe 1% Saat itu Itu bulan Februari Gak nyampe 1% Gak nyampe 1% Lalu kemudian Kalau misalnya PSI Memperjuangkan BPJS gratis Partai mana yang Akan Anda pilih saat ini Dan elektabilitasnya itu Naik 16% Jadinya Dan Ini Ini sudah Ini kemudian Menjadikan kami berpikir Bahwa Kalau semua orang Indonesia Tahu PSI akan Memperjuangkan BPJS gratis Ini dampaknya akan Luar biasa Luar biasa Gitu dan Sebenarnya BPJS gratis ini Bukan satu-satunya loh Yang mau kita perjuangkan Cuman kan Setiap Agenda politik Yang akan kita perjuangkan itu Bukan hanya kita kaji Secara keilmuan Tapi juga Kita kaji Acceptability Si program Sorry Acceptability Masyarakat terhadap program tersebut Dan pengaruhnya terhadap Elektabilitas Jadi Kurang lebih itu ada 10 Sebenarnya agenda politik PSI Yang terkait kesejahteraan ya Iya Dan BPJS ini Kenapa Menjadi yang paling pertama Karena kayak gini Setelah kita kaji Kita lakukan FGD Dengan para ahli Lalu kita kajikan Lalu kita lakukan FGD Dengan masyarakat Nah Yang paling disukai masyarakat Ternyata BPJS gratis Itu yang pertama Lalu Kita bikin Semacam Pertanyaan yang pakai Likert scale Program ini Akan membuat kamu Pilih PSI enggak Dari 0 sampai 10 Program ini Membuat kamu pilih PSI enggak Dari 0 sampai 10 Gitu terus sampai 10 program Yang paling tinggi BPJS gratis Oke Jadi ini Bukan Datang dengan Sendirinya gitu aja Oke Gitu Bukan gimmick ya Bukan gimmick ini Ini bukan gimmick Oke karena kayak banyak Paslon Indah-indah Iya Janjinya Ini nanti bisa enggak Ditagi Saya bahkan pernah dibilang Ah PSI sama aja Kayak partai Tid Gitu ya Yang katanya Kalau dia menang STNK sama SIM gratis Katanya gitu ya Saya bilang ya beda dong STNK sama SIM Itu adalah kewajiban Tiap organ negara Yang memiliki dan Mengendarai kendaraan Sementara Lainan kesehatan itu kan hak Gitu Jadi enggak bisa disamain Jadi apa yang kami lakukan ini Ini sebenarnya adalah Mengembalikan lagi Atau Memperjuangkan Apa yang menjadi Cita-citanya Founding founders kita Konstitusinya kan Mengatakan begitu Jadi enggak boleh ada Perdebatan lagi Soal ideologi Oke Gitu Mau kasih Closing statement Sebelum kita tutup nih Perbincangan hari ini Oke Jadi Terus terang Pemilu 2024 ini Saya senang sekali Karena Politisasi agama Yang biasanya Menyesaki Panggung-panggung demokrasi Sehingga Politik gagasan Itu enggak mendapat tempat Ini sekarang sudah Sudah bisa dibilang Semakin Semakin minim lah Politisasi agama ini Dan Oleh karena itu Politik gagasan itu Semakin mendapat tempat Dan alhamdulillah Sekarang KBR Mengundang saya ke sini Terima kasih Dan Ini Juga Mengingatkan kita Bahwa Pilek itu Enggak kalah penting Dengan pilpres Jadi Jangan terlalu kita Tenggelam dengan Hiruk pikup pilpres Sehingga kita lupa Dengan Pemilihan legislatif Padahal DPR dan Presiden Sebagai lembaga Dua lembaga ini Kedudukannya sejajar Dan Lembaga legislatif Tentu saja Dia enggak hanya Membuat undang-undang Dia juga akan mengawasi Pelaksanaan Anggaran Juga Dia sendiri Yang membuat Anggaran Gitu Jangan sampai Seperti korupsi BTS Di mana Yang dianggarkan 10 triliun Yang hilang 8 triliun Tapi komisi 1 Di DPR Diam-diam saja Ini jangan sampai Terjadi lagi Harapan kita Di DPR ini Diisi oleh orang-orang Yang benar-benar Enggak punya dosa masa lalu Diisi oleh partai-partai Yang enggak punya dosa masa lalu Itu saja sih Jadi supaya penonton KBR Ini menjadi penonton Yang cerdas Secara literasi politik Baik Terima kasih Bang Dede Prayudi Atau Bang Uki Sukses selalu Terima kasih Terima kasih Sub indo by broth3rmax